Tim Densus 88 anti-teror menangkap dua terduga teroris dari jaringan organisasi terlarang negara Islam Indonesia, NII, Dimartapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kapolres Oku Timur, Ajun Komisaris Besar Kevin Leleuri mengatakan kedua terduga teroris itu adalah MD, usia 51 tahun, dan MA, usia 49 tahun, warga Oku Timur, yang diklaim telah lama dipantau oleh polisian. Keduanya ditangkap pada Selasa, 19 November 2024, di dua lokasi yang berbeda pada pukul 5.30 WIB dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui, MD adalah warga desa Trioso dan MA warga desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. Pada saat penggeledahan, Tim Densus 88 menemukan sejumlah bukti berupa handphone, baju, serta beberapa dokumen dan buku tentang jaringan teroris tersebut. Menurut Kevin, keduanya bukanlah sel aktif, melainkan jaringan dari teroris Sumatera. Terkait hal ini, ia mengatakan kepolisian akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan keamanan masyarakat dan menekan penyebaran paham radikal di wilayah Oku Timur. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang mencurigakan terhadap jaringan-jaringan organisasi terlarang di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!